Intro Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Handri Yonatan M. Phil. Bahan bacaan terambil dari kitab Lukas 5 ayat yang kelima yang berbunyi. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Judul renungan pada sore hari ini ialah, Petrus adalah kita. Simon Petrus adalah tokoh penting di awal perkembangan kekristenan. Karakter Petrus digambarkan begitu dinamis di dalam perjanjian baru. Ia digambarkan sebagai pengecut ketika menyangkal Yesus. Namun, ia juga digambarkan sebagai pemberani ketika melawan penangkapan Yesus. Ia begitu yakin dan percaya berjalan di atas air. Tetapi, Petrus juga terjatuh karena ragu-ragu. Karakter Petrus bisa menggambarkan kita sekarang sebagai seorang Kristen. Dengan lantang kita dapat berkata, Ya, dengan segerap hatiku. Namun, di kesempatan yang berbeda, kita seringkali ragu atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tergoda dengan berhala masa kini. Pun lebih suka mengandalkan kekuatan sendiri. Lukas pasal 5 ayat 5 ini merupakan bagian dari cerita Yesus mengajak murid-murid mengikuti dia. Calon para murid ini adalah nelayan-nelayan handal. Tentunya lebih paham soal menjelak ikan dibandingkan Yesus. Namun kenyataannya, para nelayan sudah semalaman mencari ikan. Tetapi, hasilnya nihil. Yesus meminta Simon Petrus untuk menebarkan jalah di bagian air dalam. Di sinilah Petrus menunjukkan keyakinannya kepada Yesus. Ini bukan kali pertama Petrus bertemu calon gurunya. Yesus sempat menyembuhkan penyakit ibu mertua Petrus di Kapernaum. Ia pun mengikut kata Yesus dan mendapatkan tangkapan ikan yang berlimpah. Bacaan Alkitab kali ini mengajarkan bagian yang patut kita teladani dari diri Simon Petrus. Petrus, seorang nelayan profesional, memercayai Yesus yang awam soal mencari ikan. Ia meyakini hal yang baik akan datang ketika Yesus memintanya. Tidak hanya menjala ikan, tetapi juga ketika diajak oleh Yesus menjadi penjala manusia. Yesus sendiri memercayai Petrus, si batu karang. Bahwa kelak, ia akan menjadi pendiri gereja. Hal ini menjadi nyata ketika Petrus menjadi pimpinan umat di Jerusalem. Dan gereja katolik menjadikannya sebagai paus pertama. Tak kalah kekaisaran Romawi menjatuhkan hukuman bagi Petrus. Ia meminta untuk disalibkan terbalik. Ia merasa tak layak disalibkan sama seperti Kristus. Sejatinya, Petrus adalah kita. Mari kita berefleksi atas diri Petrus yang pernah ragu, tetapi juga menjadi percaya. Hendaknya kita meyakini kasih setia Tuhan yang menyiapkan rancangan damai sejahtera bagi umat ini. Refleksi bagi kita semua. Apa yang akan kita lakukan ketika kita memiliki keraguan dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Bapak, yakinkan kami untuk senantiasa percaya dan berharap padamu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.